Menjelang lebaran, kebutuhan daging utamanya ayam potong mengalami peningkatan. Tidak hanya menjelang lebaran, melonjaknya permintaan tersebut terjadi sejak awal bulan Ramadan lalu. Akibat dari melonjaknya permintaan, harga ayam potong juga mengalami peningkatan hingga Rp80.000 per ekor. Menjelang lebaran, kebutuhan daging utamanya ayam potong mengalami peningkatan. Seperti halnya yang dirasakan oleh Muhammad Tanzil, salah seorang pemilik rumah potong ayam di Desa Poklombok, Kecamatan Suralaga. Melonjaknya permintaan ayam potong tersebut diakui terjadi sejak awal bulan Ramadan, yang mana pada momen ini ia mampu menjual 500 sampai 1.500 ekor ayam per hari. Kondisi tersebut dikatakan terus berlanjut sampai jelang lebaran. Ia menambahkan melonjaknya permintaan juga berdampak pada naiknya harga ayam potong, karena sebelumnya satu ekor ayam potong dijual dengan harga Rp50.000, kini meningkat hingga Rp80.000. Meski demikian, permintaan masyarakat diakui tetap mengalami kenaikan. Berbicara tentang pendapatan, sebagai pengusaha ini untuk pendapatannya itu pasang surut begitu ya, tapi untuk menjelang Ramadan atau kelebaran begitu, permintaan di lapangan itu melonjak 90% dan permintaan masyarakat itu berawal dari Ramadan. Tambahkan Tanzil, selama kurang lebih 6 tahun merintis usaha RPA, perawatan ternak yang dilakukan tidak terlalu rumit. Hal ini dikarenakan ayam yang dijual tidak untuk dipelihara, akan tetapi siap untuk dipotong, sehingga keluar masuknya ternak cukup cepat. Yang mana rata-rata dalam kurun waktu 3 hari, RPA mampu mendatangkan ratusan ekor ayam. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.